Setelah satu dekade tidak pernah terlihat bersama, Pongki Barata, Ica, Dadi, Adit, dan Carlo yang pernah tergabung dalam jikustik memutuskan untuk kembali bersatu. Kebersamaan ini justru sekaligus untuk mengobati kerinduan para fans. Dan tak tanggung-tanggung, mereka pun siap menggelar sebuah konser reuni yang rencananya akan digelar Maret mendatang di Yogyakarta. 10 tahun nggak ketemu, 10 tahun nggak ngobrol yang penting ya, maksudnya nggak ada komunikasi yang apa ya, nggak ada komunikasi yang baik sih, bisa dibilang gitu, karena ya kita seperlunya aja. Mungkin aja bahasa-bahasa postingan dia di Instagram saya like gitu aja, mungkin sekitar itu aja, tapi nggak ada obrolan yang ini loh yang harus gitu. Nah, sampai kemudian menawarkan ini 3 tahun yang lalu, tapi saya sendiri nggak tahu yang lainnya, saya sendiri merasa nggak, belum pas waktunya. Meski waktu konser sudah dekat, namun para personel mengaku konser reuni ini masih dalam proses pematangan konsep. Detail tuh belum dibahas, jadi kita ini masih kaget bisa press con di sini datang berlima on time. Tapi kalau saya nonton band reuni, saya maunya aslinya, aransemen asli yang kita kenal ya. Mungkin adalah rubah sana sini untuk kepentingan sesuatu, tertentu. Tapi kalau saya request ke mereka kemarin waktu meeting, itu sound-sound keyboard, gitar yang dulu masih ada nggak, simpen nggak filenya gitu. Masih ya, coba pakai itu gitu. Untuk konser ini sebenarnya yang tersulit sebenarnya bukan untuk menyesuaikan musiknya lagi ya, tapi lebih. Ini terlalu kompleks ya, apa yang kita alami terlalu kompleks. Jadi untuk menyatukan hati, ini memang PR yang sangat besar sekali, tapi garis besarnya udah sama, bahwa kami sama-sama kangen lah ya, untuk bermusik kembali bersama gitu ya. Mudah-mudahan event ini keren lah, keren, mudah-mudahan keren. Dalam konser reuni jikustik ini, para personel pun sepakat untuk tidak melibatkan vokalis baru jikustik, Brian Prasetyo Adi dalam konser spesial tersebut. Salah satu respon dari fans itu terus terang memang menanyakan perihal, terus berian sebagai vokalis jikustik sekarang, bagaimana gitu ya. Dan itu memang masih, sampai hari ini masih menjadi pembicaraan kita hari ke hari, ya masih hangat lah, masih hangat. Jadi itu nanti terkait dengan banyak hal, ya memang complicated ya, complicated. Tapi insya Allah, insya Allah untuk pembicaraan tetap berjalan dengan baik, kita tunggu nanti seperti apa.